Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang Pemirsa Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Siang bersama Ana dan Vena. Hari ini ada informasi apa nih Vena yang akan kita hadirkan? Ya yang tadi kita sudah sama-sama saksikan tayangannya karena hari ini ada permohonan yang disampaikan oleh Kubu 01 dan juga Kubu 03 di Gedung Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Tapi untuk kemudian mereview lagi bagaimana jalannya permohonan di Sidang Gugatan Mahkamah Konstitusi kita hadirkan informasinya di apa kabar Indonesia Siang? Betul sekali informasi pertama di apakah kabar Indonesia Siang Pemirsa Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini membohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk pemerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungkutan suara ulang Pilpres 2024. Petitum itu disampaikan kuasa hukum Ganjar Mahfud yang juga deputi hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis dalam Sidang Sengketa Persilisian Hasil Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi. Total ada lima permohonan yang diajukan TPN Ganjar Mahfud kepada Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Todung berharap MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan tidak melihat sengketa Pilpres dari hasil perolehan suara paslon saja. Tetapi juga melihat dari dimulainya proses pemilu. Jadi ini di luar Pres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh pelbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit terbatas pada perbedaan prolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada prapencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan prolehan suara dan perbedaan prolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada tahap prapencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terima kasih telah menonton!